Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Barat. Triaparubayah di Dusun Kayu Colo, Desa Barakang, Kejamatan Budok-Budong, memujuk tengah ditemukan tewas di depan rumahnya. Korban yang diketahui berinisial J berusia 56 tahun ini diduga tewas dibunuh oleh tetangganya. Membacokan terjadi saat korban hendak mandi di sungai dekat rumahnya di pagi hari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Abdul Rahman, dan jurnalis Tribun Sulbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Rahman. Ya, halo Rekan Tia di studio. Baik, Rekan Rahman bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana kejadian pembacokan ini bisa terjadi hingga menewaskan satu orang? Ya, baik Rekan Tia dan Tribun Daris dimanapun Anda berada. Saya akan melaporkan terkait peristiwa yang terjadi di Desa Barakang, Kabupaten Memudutengah di mana salah seorang pria parubaya ini tewas mengenaskan di depan rumahnya. Jadi, saya akan ceritakan dari kronologi kejadian ini, di mana korban ini sedang, korban berinisial J ini sedang mandi di samping rumahnya tetap tepat di sungai pada pukul 6 pagi. Di mana pada saat korban mandi ini ada dua orang pria yang mendatangi, dua orang pelaku mendatangi pria tersebut, pria korban ini. Lalu korban ini menegur si pelaku, kemudian pelaku ini tersinggung dan langsung kembali ke rumahnya mengambil sebila parah. Kemudian, tepat pada pukul 6 pagi, dia kembali ke lokasi dan langsung melakukan penebasan kepada si korban ini menggunakan parang. Demikian dia. Lalu Rekan Rahman, berarti ada dua orang pelaku dalam insiden ini. Apakah sudah diketahui identitasnya? Ya, terkait dengan pelaku sendiri, saat ini untuk pelaku berinisial S sudah menyerahkan diri di Polresta Mamuju Tengah. Sementara satu orang pelaku ini masih dalam penyelidikan, masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian ini sendiri. Dan dapat juga kami informasikan bahwa korban ini salah satu ASN yang bekerja di kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sendiri. Baik. Terima kasih Rekan Abdul Rahman untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!